Pemirsa Jelang Hari Pemungkutan Suara Serikan di Jokowi menggelar doa bersama pemenangan calon presiden nomor urut 01 yang turut dihadiri oleh Yeni Wahid dan Ustadz Yusuf Mansur di kota Solo, Jawa Tengah. Ustadz Yusuf Mansur meminta agar umat menjaga pilpres tetap aman dan juga menenangkan. Berikut liputan Monika Ayu dan juru kamera Wahyu Sigit selengkapnya. Oke, pemirsa dalam rangka menuju pemilihan presiden atau pemilu 2019 beragam dukungan datang dari sejumlah komunitas dan juga salah satunya dari salah satu ulama yang dimiliki Indonesia Ustadz Yusuf Mansur. Dan hari ini bersamaan bertepatan dengan acara doa bersama menuju pemenangan calon presiden nomor urut 01. Saya akan mengajak Anda untuk sedikit berbincang langsung terhadap Ustadz Yusuf Mansur apa yang kemudian menjadi harapan ke depannya atas doa bersama yang dilakukan pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka doa bersama pemenangan calon pres nomor urut 01. Apa harapan yang ingin diangkat? Pertama saya ingin mengatakan dulu kepada pemirsa semua bahwa coba lihat wajah 01 dan wajah 02. Wajah 01 ada begitu banyak ulamanya. Ada begitu banyak juga umat Islam di sana. 02 juga demikian. Artinya sebenarnya pemilpres ini harusnya menenangkan buat Islam dan muslimin. Karena siapapun yang menang ada perwakilan kedua-duanya yang ada di sana. Bahkan di 01 Kehim Aruf sendiri yang menjadi wakil presiden. Jadi tidak ada alasan kemudian kita khawatir tentang masa depan Islam dan muslimin di negeri ini. Yang kedua, doa ini tetap doa untuk Indonesia. Kalau saya pribadi adalah doa ini untuk doa untuk Indonesia. Karena pasca 17 April nanti setelah memilih tidak ada lagi 01 dan tidak ada lagi 02. Yang ada adalah Indonesia. Jadi meralui capres nomor 01 ini diharapkan kemudian harapan sebagai umat muslim perwakilan umat muslim ini bisa tercapai? Ya, baik di 01 dan 02 saya tentu saja berharap bahwa saatnya untuk kemudian memajukan ekonomi Islam wal musliminnya Indonesia. Kita kan pengen umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang terkuat di seluruh dunia dan mengayomi seluruh umat di seluruh dunia. Dan kita juga pengen kekuatan Islam yang ada di Indonesia adalah kekuatan yang bisa juga menjadi kekuatan Islamnya dunia. Yang kemudian mengayomi seluruh agama di seluruh dunia. Akhirnya, nah ini tanggung jawabnya bukan cuma tanggung jawab 01 dan 02 juga terpilih. Tapi tanggung jawab semua. Karena itu kita harus ngamanin Pilpres ini dengan seaman-aman. Terima kasih banyak Ustadz dari Solo, Monica Ayu, Wayu Sigit, Metro TV.